Ulang tahun Semyon Pho atau Dewa Empat Muka di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digelar secara sederhana. Pulauan umat Buddha melakukan doa bersama bante asal negeri Gajah Putih, Thailand. Ritual keagamaan sempat diwaknai aksi rebutan cincin dan liontin yang dibagikan secara gratis. Lanturan doa memencah keheningan Kuel Semyon Pho di komplek tempat ibadah Tridharma Kwan Singh Byung. Jalan R.E. Marta Dinata, Tuban, Jawa Timur pada selasa siang. Lanturan doa dalam bahasa Thailand ini dibacakan 5 orang bante atau biksu buddha secara bersamaan diikuti puluhan umat. Doa bersama ini digelar sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Semyon Pho atau Dewa Empat Muka. Namun di tengah masa pandemi COVID-19, kegiatan ritual keagamaan ini digelar secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Setelah hampir satu jam melantunkan doa, ritual dilanjutkan dengan pemberkatan. Yang kemudian ditutup dengan memberi penghormatan kepada Dewa Semyon Pho atau Dewa Empat Muka. Sudah dapatnya, jangan ini lagi ya. Kegiatan ini juga sempat diwarnai rebutan cincin dan liontin yang dibagikan bante. Para umat rela berdasarkan karena meyakini penghiasan perembahan kuningan ini membawa berkah. Ulang tahun pada waktu ini ya memang agendernya kita berdoa agar apa itu Indonesia ini menghilangkan apa itu wabah COVID-19 bisa lancar seperti biasanya yang seperti. Dalam perayaan ulang tahun Semyon Pho ini, umat Buddha berharap Indonesia bisa segera terbebas dari COVID-19 dan perekonomian masyarakat kembali normal. Dian Fadjar Arianto, Tuban, Jawa Timur Selamat menikmati!